Wali kota Lubuklinggau SN Pranaputra Sohe mengatakan, tahun 2018 pemerintah telah menyiapkan dana sebesar lebih kurang 500 juta rupiah untuk perbaikan jalan di seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik jalan kota maupun jalan lorong dan ganggang. Dana tersebut dinilai cukup sebab renovasi yang dilakukan hanyalah melapisi lapisan atasnya saja, serta memperhalus jalan agar tidak berlubang dan rusak. Nantinya perbaikan akan dilakukan bertahap di seluruh kawasan di kota Swiduksmare. Jalan-jalan pemukiman yang sudah banyak terkotak-kotak itu mungkin kita lapis susun. Tahun depan ini kita siapkan anggaran untuk renovasi. Itu 500an juta. Itu selesai. Oh selesai. Karena yang beratnya sudah, fundasinya sudah. Semua lapisan pucuknya baik. Dengan perbaikan jalan ini diharapkan aktivitas warga menjadi lancar dan tidak terganggu akibat kerusakan jalan.